Rusia rencanakan serangan besar, tepat setahun invasi Ukraina, 500 ribu pasukan siap siaga. Rusia rencanakan serangan besar, tepat setahun invasi. Rusia sedang merencanakan serangan besar, bertepatan dengan peringatan satu tahun perang di Ukraina pada 24 Februari. Hal ini dikatakan Menteri Pertahanan Negara itu, Oleksiy Shepnikov. Berbicara kepada media Perancis seperti dilansir Guardian, Shepnikov peringkatkan bahwa Rusia akan memanggil kontingen besar pasukan yang dimobilisasi. Ini mengacu pada mobilisasi umum Rusia dari 300 ribu tentara wajib militer pada September tahun yang lalu. Dia mengklaim bahwa jumlah diperbatasan menunjukkan ukuran sebenarnya bisa mendekati 500 ribu pasukan. Reknikov mengatakan kami tidak meremehkan musuh kami. Secara resmi mereka mengumumkan 300 ribu. Tetapi ketika kami melihat pasukan diperbatasan, menurut penilaian kami jumlahnya jauh lebih banyak. Prajurit Ukraina sebelumnya menembekkan peluru dari hot sweater 2A-65 Mastabe ke arah pasukan Rusia. Di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina di garis depan di wilayah Staporizia, Ukraina. Pada Rabu 1 Februari 2023 malam, Presiden Selenskai mengatakan pasukan Rusia berusaha untuk memperoleh keuntungan yang dapat mereka tunjukkan pada peringatan invasi mereka di bulan Februari. Mereka mengeluarkan laporan yang mengerikan tentang situasi di provinsi timur Donetsk. Selenskai dalam sebuah pidato video katakan peningkatan yang pasti telah dicatat dalam operasi omfensi penjajah di garis depan di timur negara. Situasinya menjadi lebih sulit. Resnikov mengatakan serangan mungkin akan dipusatkan di dua wilayah di timur negara itu. Yang telah mengalami pertempuran sengit selama beberapa pekan terakhir dan selatan. Dia berujar kami pikir mengingat Rusia hidup dalam simbolisme. Mereka akan mencoba sesuatu sekitar 24 Februari. Pekan lalu, Oleksii Danimov, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, juga memperingatkan bahwa Rusia sedang mempersiapkan gelombang serangan untuk menandai peringatan invasi 24 Februari. Dia mengklaim pasukan Rusia telah diberi tugas untuk pergi melampaui perbatasan di wilayah timur Donetsk dan Luhas. Donetsk dan Luhak akan dibentuk seperti Donbass, wilayah yang berbatasan dengan Rusia yang diidentifikasi oleh Presiden Putin sebagai tujuan pengambil alihan sejak awal perang. Gubernur Luhanseri Haidai mengklaim bahwa pasukan Rusia mengusir penduduk di dekat bagian garis depan yang dikuasai Rusia, sehingga mereka tidak dapat memberitahu pasukan artileri Ukraina tentang pengerahan pasukan. Haidai katakan ada transfer aktif pasukan Rusia ke wilayah tersebut, dan mereka pasti sedang mempersiapkan sesuatu di front timur pada bulan Februari. Menteri Pertahanan Ukraina berada di Perancis untuk bertemu Presiden Emmanuel Macron dan mengamankan pembelian radar pempertahanan udara. Dia juga melobi negara-negara Eropa untuk mengirim jet tempur F-16 ke Ukraina. Sesuatu yang menurut Macron tidak dikesampingkan oleh negaranya. Reknikov mengatakan kami tidak meremehkan musuh kami. Secara resmi mereka mengumumkan 300 ribu. Tetapi ketika kami melihat pasukan di perbatasan, menurut penilaian kami jumlahnya jauh lebih banyak. Prajurit Ukraina sebelumnya menembekkan peluru dari hot sweater 2A65 Mastabe ke arah pasukan Rusia. Di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina di garis depan di wilayah Saporizia, Ukraina. Pada Rabu 1 Februari 2023 malam, Presiden Zelensky mengatakan pasukan Rusia berusaha untuk memperoleh keuntungan yang dapat mereka tunjukkan pada peringatan invasi mereka di bulan Februari. Mereka mengeluarkan laporan yang mengerikan tentang situasi di provinsi timur Donetsk. Selensky dalam sebuah pidato video katakan peningkatan yang pasti telah dicatat dalam operasi omfesi penjajah di garis depan di timur negara. Situasinya menjadi lebih sulit. Reknikov mengatakan serangan mungkin akan dipusatkan di dua wilayah di timur negara itu, yang telah mengalami pertempuran sengit selama beberapa pekan terakhir dan selatan. Dia berujar kami pikir mengingat Rusia hidup dalam simbolisme. Mereka akan mencoba sesuatu sekitar 24 Februari. Pekan lalu, Oleksiy Danimov, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, juga memperingatkan bahwa Rusia sedang mempersiapkan gelombang serangan untuk menandai peringatan invasi 24 Februari. Dia mengklaim pasukan Rusia telah diberi tugas untuk pergi melampaui perbatasan di wilayah timur Donetsk dan Luhas. Donetsk dan Luhas akan dibentuk seperti Donbass, wilayah yang berbatasan dengan Rusia, yang diidentifikasi oleh Presiden Putin sebagai tujuan pengambil alihan sejak awal perang. Gubernur Luhas Serhi Haidai mengklaim bahwa pasukan Rusia mengusir penduduk di dekat bagian garis depan yang dikuasai Rusia, sehingga mereka tidak dapat memberitahu pasukan artileri Ukraina tentang pengerahan pasukan. Haidai katakan ada transfer aktif pasukan Rusia ke wilayah tersebut. Dan mereka pasti sedang mempersiapkan sesuatu di front timur pada bulan Februari. Menteri Pertahanan Ukraina berada di Perancis untuk bertemu Presiden Emmanuel Macron dan mengamankan pembelian radar pempertahanan udara. Dia juga melobi negara-negara Eropa untuk mengirim jet tempur F-16 ke Ukraina. Sesuatu yang menurut Macron tidak dikesampingkan oleh negaranya. Resnikov mengatakan serangan mungkin akan dipusatkan di dua wilayah di timur negara itu, yang telah mengalami pertempuran sengit selama beberapa pekan terakhir dan selatan. Dia berujar kami pikir mengingat Rusia hidup dalam simbolisme. Mereka akan mencoba sesuatu sekitar 24 Februari. Pekan lalu, Oleksii Danimov, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, juga memperingatkan bahwa Rusia sedang mempersiapkan gelombang serangan untuk menandai peringatan invasi 24 Februari. Dia mengklaim pasukan Rusia telah diberi tugas untuk pergi melampaui perbatasan di wilayah timur Donetsk dan Luhas. Donetsk dan Luhas akan dibentuk seperti Donbass, wilayah yang berbatasan dengan Rusia, yang diidentifikasi oleh Presiden Putin sebagai tujuan pengambil alihan sejak awal perang. Gubernur Luhaseri Haidai mengklaim bahwa pasukan Rusia mengusir penduduk di dekat bagian garis depan yang dikuasai Rusia, sehingga mereka tidak dapat memberitahu pasukan artileri Ukraina tentang pengerahan pasukan. Haidai katakan ada transfer aktif pasukan Rusia ke wilayah tersebut. Dan mereka pasti sedang mempersiapkan sesuatu di front timur pada bulan Februari. Menteri Pertahanan Ukraina berada di Perancis untuk bertemu Presiden Emmanuel Macron dan mengamankan pembelian radar pempertahanan udara. Dia juga melobi negara-negara Eropa untuk mengirim jet tempur F-16 ke Ukraina. Sesuatu yang menurut Macron tidak dikesampingkan oleh negaranya.